Intro Diketahui kegiatan pelatihan kader kooperasi tersebut bertujuan agar kader-kader kooperasi menjadi kader yang handal Turut hadir dalam acara pelatihan kader kooperasi yaitu Wali Kota Tanjung Pinang Haji Syahrul Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Haji Rahma, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Kooperasi Tanjung Pinang Marzul Hendri Serta kader kooperasi Kooperasi ini kita merealisasikan undang-undang ya, dari dulu dahulu baru kooperasi ini tumbuh bertumbang Sekarang dengan kita memberikan pelatihan kepada kader-kader supaya mereka benar-benar memahami kooperasi bukan sekadar bentuk Tapi memang ada usaha bersama untuk meseja terakan anggota yang pertama Yang kedua yang diketahui bahwa kooperasi harus meraksanakan rat rapat anggota tahunan hukumnya wajib Haji Syahrul Wali Kota Tanjung Pinang mengatakan kooperasi di Tanjung Pinang cukup berkembang Syahrul menambahkan kader kooperasi dihadirkan agar memahami usaha kooperasi agar meningkatkan para anggotanya Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan